Nyonya di sebelah kita ini inspiratif banget Sydney tepatnya, tujuh tahun, itu berasa tujuh ratus tahun Gimana ini sebenernya backgroundnya Nyonya Sel ini? Apakah dia jadi hotel waktu itu? Hotel bintang setengah tujuh Jadi kita tuh bener-bener buat onggok manusia dipindahkan ke kantor yang dia disini Itu lagu tak di kepala lu, kok lu sampe yang parno gitu ketemu ya? Apa sih Sel? Kasih aja deh 5 tips 5 tips yang simple, yang gampang, yang bisa masuk kotak semacam gue Kepingin punya uang lebih dan mau bisnis Lu ga usah bingung soal modal, kan semuanya kalo bilang modal Kalo mau bisnis, modal masih gede Welcome to our channel Selamat tinggal Selamat tinggal Nyonya di sebelah kita ini inspiratif banget Mau tau kayak apa, kalo mau tau yuk ikutin terus ya Anyway Selamat tinggal 7 tahun, itu berasa 700 tahun Gue dari tahun 2003 Gue belum lahir itu say Kayaknya gue baru nulis SMA Ketikahan Dini dibawa kesini Kita beli rumah gede di PIM Oh oke oke 17 tahun kemudian masih disini Oke Oh banyak, ada di mana-mana Setelah 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 Gimana ini sebenernya backgroundnya Nyonya Sel ini Apakah ada ibu rumah tangga Ibu mamah Bukan ibu mamah Mamah muda Mamah muda Atau apa? Gue kerja di hotel Waktu itu di Jakarta Wanita karir banget Gak pernah kepikiran bakal dibawa pindah ke negara antar-berata ini Dan dari dulu nih ya Kadang-kadang kalo bisa di-emphasize Tiap gue pegang dolar Gue selalu ngomong gini Ih enak banget yang punya dolar Uangnya beranak di Indo Gue juga pengen pegang dolar Eh kejadian bo Gue sampai ke sini Pegang dolar tapi plus cuci piring Apa nih di bidang apa? Hospitality gue Gua kerja di hotel waktu itu Hotel bintang setengah? Tujuh Hotel paling mewah deh pokoknya Dan gua proud banget bisa kerja disitu Karena yang bingung banget Abis itu ketemu orang keren-keren Ketemu semua VVIP yang keren-keren banget Masa karanya berjaya ya Jadi gua suka That's good Anyway begitu balik Bukan baliknya begitu Pindah kesini Karena gua kan kerasain juga ya Ya satu gua gak kepake Semua pengalaman kerja gua gak kepake Nah itu terjadi juga gak sih sama lu? Bukan terjadi lagi Sebenernya kalo gua kepake banget Cuman waktu itu kita pindah bukan dari background suami yang kuliah kesini Terus jadi punya temen-temen kan disini Jadi kita tuh bener-bener buat onggok manusia dipindahkan ke kantornya disini Gak punya temen gak punya siapa-siapa Bener-bener start from zero Dulu belum ada medsos yang kita bisa tanya Di sana bagaimana sih bla 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 Jadi gua ekspektasinya Gua bisa gampang aja balik lagi kerja ke hospitality Ya udah Pas tindak sini ada salah satu temen suami Ini orang satu-satunya orang Indonesia di kantornya dia Yang disuruh ngurusin kita Istri juga orang Indonesia Terus gua langsung heboh ngelamar-ngelamar kerjaan Alhamdulillah dapet semua Tapi karena Si istri ngomong gini nih Si istri temen laki gua ini Ya gini lo mau balik lagi kerja ke hotel Di sini kerja hotel beda loh Dan di sini kalo kerja ke hotel Kita bakal pulang malem Ke nasif malem juga Pulang pagi Pulang jam 2 pagi Kalo lo belum punya mobil Nanti bahaya Lo bisa di rate Bisa di proposa Gini-gini Lalu baru dateng ke negara orang Terus orang yang tinggal di negara itu ngomong kayak gitu What do you expect? Langsung Terus laki gua bilang Jangan pernah balik kerja di hotel lagi That's my biggest mistake Tapi lu pernah gak sih ngerasa gini loh Kalo gue ya Gue bukannya Ma gue itu cuma merasa Australia ini kan negara modern Negara kita negara maju Gua merasa bahwa Keamanan pasti jauh lebih dari negara gue Ngerti gak maksudnya? Itu ada gak di kepala lu? Kok lu sampe yang parno gitu ketakutan Gua ngerasanya adalah Jangan terlain banget Gua gak pernah keluar negeri Gua gak pernah tinggal di luar negeri Oh jadi ini bersama kalian lu keluar negeri? Iya keluar dari rumah orang tua Langsung beda benua Wow Luar biasa Langsung di negara-negara berantar Akhirnya lu gak ambil kerja di hotel? Gua gak ambil kerja di hotel Gua gak ambil kerja di hotel Abis itu gua dapet tawaran ngajar di sekolah Ke hotel Wow Wow Udah keempatan untuk negara gitu gua sebenernya Iya luar biasa itu pengalaman Jadi gua ngerasa lu luar biasa lu Hebat banget deh Maksudnya dari step pindah ke jungle land Kayak yang lu bilang gitu Terus belu-belu ngeraba buta Belajar merangkak Tapi lu langsung stepnya tuh bukan baby step stone lagi gitu lu Lu langsung mountain stone dibilangin hatinya Masa sadar gak sih? Masa sadar Cuman gua mah kayak gitu kayaknya karakternya Jadi gak mau tdk aling-aling langsung aja to the point Gua maunya ngapain ya gua cari Gua langsung jalanin aja Terus nah setelah itu berapa tahun tuh Lu kerja apa? Dari pertama kali lu pindah Sampai lu kerjaan terakhir yang lu pernah kerja ya di sebuah perusahaan tuh Berapa banyak? Kerja ke retail Lu kerja di toko sepatu Kerjalah dengan anak-anak ABG itu fun banget Gak berasa kerja cuma 2 hari Jadi alhamdulillah dapet beasiswa Beasiswa sama yang punya itu Dapet sertifikat 2, sertifikat 3, sertifikat 4 Dibayarin Jadi kuliah Dibayarin dianggap kerja Dari situ gua pindah ke company strata yang urusin apartemen Disitu gua mau pelajari property Cicak-cicak gitu lah segalanya Alhamdulillah dapet ilminya lagi Makanya dia ini property nya banyak Amin Oke next question adalah Lu nih sekarang masih kerja? Atau udah gak kerja lagi disini? Gak kerja lagi Oke Berarti dari kerjaan lu terakhir Sampai hari ini tuh ngapain? Bisnis Padang Pandai berdagang Nah bener Kagak bisa liat barang murah Langsung kepikiran Bisa gua jual berapa nih? Gitu Sensor duitnya duit Duit juga Berapa lama? Dari Dari yang umur 3 tahun Which is 2012 Sekarang berarti 8 tahun ya Ya Nah Ini sekedar Apa ya Dibilang intermezzo Pertama kali gua ketemu sama nyonya ini Di situasi yang agak sulit Agak menyeramkan Jadi gua cuma ngeliat dia gini Hmm Gua takut sama dia Gitu Gua lagi berdua Jadi intermezzo nya adalah Setelah beberapa kali gua ketemu dia Akhirnya gua memberanikan diri Berbicara Iya sih Iya sih Gua segitu powerfulnya Atau segitu menyerahkan Enggak Kalo gua memang Setelah pindah ke Sydney Gua itu berubah menjadi orang yang Lebih Ke arah extrovert ya Bukan extrovert total Tapi kalo udah ketemu dan kenal Kayak gini bisa Memang ga ada boundary Tapi Kalo untuk orang baru Gua tuh very introvert Gua takut dan feeling insecure Apalagi Gua ngeliat dulu gini Gitu 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 Bukan dari hati loh Nah jadi Yang gua liat ya Lu tuh ilmunya banyak banget, Sam Amin Ilmunya lu luar biasa Tapi Hal yang paling gua liat dari lu juga Adalah Dari ilmu lu yang banyak itu Lu share Lu kayak laki gue gitu Kadang gua sampe mikir gini juga sama laki gue Lu tuh share ilmu kayak gitu Lu ga takut Dia selalu bilang What for? Gua ga akan mati Ngubur Semua knowledge Gua untuk diri gua sendiri Gua mau semua orang tau gitu loh Nah itu juga terjadi sama Nyonya Samu ini Gitu loh Makanya gua Tapi Sebelum basen gitu Anyway Oke Kita ngomongin ke masalah tadi ya Bisnis Bisnisnya Disini Atau Di Indo Waktu 2012 itu Gua Bisnisnya di Indo Jadi gue Engga Bisnisnya disini dulu malah kebalikan Jadi gua ngeimport barang dari Indo Sini Jadi kan Kita jual Macem-macem All About Babies Yang lucu-lucu kita produksi di Semarang Yang disini Impor Kan Brilliant banget kan Lu baru dengan Australia itu langsung Nah sekarang masih import Engga Abis itu Sepanjang perjalanan bisnis itu Akhirnya kita menganalisa ya Ternyata orang Australia itu gak konsumtif Kalau gak konsumtif Bisnis lama nih Naiknya WNI Yang tinggal di Sydney Australia Bisa sukses Berbisnis Lu punya Pesan-pesan apa nih? Buat kaula-kaula muda Kaula-kaula emak-emak kayak gue Yang Gue ini kan Tipe warna beda-beda Gue ini kan kerja ya Gimana gitu loh Supaya bisa sukses kayak lu itu gimana Dan harus gimana Pesan-pesannya Tapi jangan yang jelimet Jadi jangan Bagi orang lah Gila banget ibu dibilang sukses Memang sukses Dia ini suka merendah hati Kalau dibilang sukses Alhamdulillah Tapi sebenarnya modalnya cuma satu Gak gengsi Sama gak peduli sama omongan orang Iya betul ya Itu doang kalau lu udah peduli sama omongan orang Lu kelar gitu loh Lu mau ngelakuin ini Lu mikirin dulu ntar Orang-orang mikirnya gimana ya Lu mau ngelakuin ini Aduh nanti gue liat gimana ya Wah Mau sampai kapan Contoh nih contoh Misalnya lu suka masak Terus lu mau nawarin masakan lu gitu Catering rumah-rumahan Pasti kan ada aja yang ngomong Kasih tester dulu dong Ini dong Itu dong Padahal barangnya mahal-mahal Gak tester Empe keberanian lu Untuk nawarin aja udah Deg-degan banget kan Iya untuk dari kampet jalan aja Itu udah termasuk terhitung ya Warti gak ini masakan gue Dibilang enak apa Itu kan udah deg-degan banget Karena lu mikirin orang Bakal ngomong apa Kalau gue kebetulan Alhamdulillah gak kayak gitu Kali lu pokoknya udah gak tau malu ya Gitu Terus yang kedua Maintain relationship sama semua orang Karena dunia itu berputar Kapan aja One day Masih lo kan betul Tapi pertama kali gue ketemu dia Jutek banget Gak dimantik Tersiap 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 Ya Allah Kasih banget soal Kan begini cetakan gue Begini cetakan gue Ya ampun Terus apa lagi tuh Maintain relationship Yang ketiga Yang berikutnya Abis itu berbuat baik sama semua orang Karena lu kalo bisnis Bukan cuma nyari unit Lu harus nyari berkah Ya betul Tapi memang ini baik banget sih Nyonya Sally ini ya Dia punya bisnis yang di Indo gitu Dia kemarin ngobrol Mikirin masalah THR Untuk ngasih THR Orang-orangnya udah banyak yang Merumahkan karyawannya Dari 2 bulan yang lalu Atau paling cepat 1 bulan kemarin gitu Ini masih dikirim THR Orang aja udah gak kegaji Dia masih dikirim THR Itu memang jiwanya luar biasa Tapi kayaknya lagi dikirim Amin Amin So the point Untuk bisnis berjalan lancar itu Harus punya Point Apa istilahnya Action plan lu Pengen jadi apa Dan lu mau bawa kemana bisnis lu itu Artinya long term dan short term Target ya Selain plan dan rencana juga Harus punya target Dan it's not about money Money emang harus ya Tapi kalo bisa Berkah sama pahalanya itu Insya Allah Kalau ada bergaya buat orang Ya Allah ngasih lu jalan terus Karena lu udah gunanya Ya betul 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 banget ya Makanya gini cerita Kok lu ngasih aja sih ilmu lu gini Iya bener Gue juga dapet ilmu itu dari orang lain Kenapa gue mesti keep buat gue sendiri Gitu loh Karena gue Oke oke Kayak gue tadi kan Gue bilang ya Gue ini pekerja Ada orang yang lahirnya Terlahirnya Terlahir sebagai pekerja Ada orang yang terlahir sebagai pebisnis Ada orang yang terlahir sebagai pengajar Pendidik gitu ya Nah Kalo menurut gue Regardless lu bilang Karena gue baru ketemunya lu doang Sebagai seorang pengusaha gitu Tapi menurut gue Lu adalah suksesful Woman gitu loh Alhamdulillah Sebagai sukses sebagai bisnis woman Karena laki gue Ngeliat lu kayak gitu juga gitu loh Dan intinya yang mau gue tanyakan ya Apa sih sel Kasih aja deh 5 tips 5 tips 5 tips Yang simple Yang gampang Yang bisa masuk ke otak emak-emak Macem gue gini ya Yang mesti nyuci piring Yang mesti masak Yang mesti berasin Yang mesti berasin Kasur Yang mesti ngurusin anak semuanya sendiri Kepingin punya uang lebih Dan mau bisnis Yang pasti walaupun mulai dari kecil ya Walaupun dengan modal kecil Itu tipsnya apa aja 5 Oke kalo gue bilang nih ya Mulai dari Apa yang lu tau Paling the bestnya yang lu tau Misalnya Lu senengnya liat mainan anak Atau lu senengnya masak Senengnya lu tuh udah dimana Karena kalo lu udah seneng sama bidang itu Lu gak akan ngerasa kerja Abis itu 2 Think simple aja Jangan ngeliat Wuh dia langsung jualan banyak Gue mesti kesana juga Gue mesti jualan itu juga Padahal untuk ke toko itu Lu extra effort gitu loh Tokonya ada jauh lah sejam dari sini Atau gimana lu Mendingan misalnya lu seringnya kemana Lu seringnya ke supermarket Ya lu cari produk yang ada di supermarket Yang kira-kira akan dibutuhkan sama customer lu Contoh produk yang ada di supermarket Cleaning agent Maksudnya Kayak pembersih kompol Pembersih apa Lu tau banget nih yang mana yang bagus Terus lu liat deh cari tau Disana ada gak marketnya Kan lu ke supermarket anytime Wah Bisa mulai dari situ Pinter Terus kalo misalnya lu punya anak bayi Lu seringnya beli baju bayi Ya lu kan pasti udah tau Oh jam segini bakal ada sale Hari ini bakal ada sale Nah Itu yang ketiga ya Itu yang ketiga tadi ya Tunggu tapi gue cut dulu Bayi gue ada tiga say Gue gak pernah tau Gue gak pernah tau Sel itu ada yang hari apa Jam berapa Yang keempat Yang keempat Lu gak usah bingung soal modal Kan semuanya kalo bilang Kalo mau bisnis modal mesti gede Mesti begini Mesti cari pinjeman Cuman lu Cuman dia doang yang bilang Cuman dia doang yang bilang Mau bisnis gak usah mikirin modal Bikirin ada yang mau beli gak Kalo ada yang mau beli gak Kalo ada yang mau beli gak ada modal lu gimana Kan bisa minta datanya gitu ya Minta modal lu It goes from there gitu Karena gue mesti nyari Ada butuhnya Dulu gak orang sama produk kita Jangan Gue senengnya fashion Gue mau jualan fashion aja lah Tapi lu gak tau disana Mau gak orang itu beli fashion Betul Demand dan supply itu harus ada Tapi intinya Poin yang disini lu kasih Adalah Make sure demand aja dulu Iya Artinya kalo udah banyak peminat Walaupun barangnya gak ada Ya bisa cari baru Barang yang lain Bener Yang nanti orang-orang suka Oh pinter banget ya Bisnisnya di adjust ke lifestyle nya lu Jadi lu comfortable Untuk ngelakuin itu Bukannya pagi-pagi mau ngelakuin itu Udah stress duluan Oh gue mesti ke toko ini Jauh Anak gue mau ditaruh dimana Ini gimana Lu kayaknya lagi ngini Gue Gue udah ikutan belajar Jualan toko itu sama diriakan Di saat gue Si twins itu baru berapa bulan ya Terus sama si Lissy baru 2 tahunan umurnya Terus jadi gue tiap mau itu Gitu Gue bawa 3 anak ke shop itu gimana gitu Tapi buat lu intinya gak ada kata menyerah ya Soalnya kita tuh kalo jadi pengusaha itu Mesti tahan banting Mesti jadi possibility untuk semua orang Karena gue ngerasanya gini Kadang-kadang kalo gue mikir terlalu jelimet Gue breakdown gitu Masa sejelimet itu sih Akhirnya ketemulah step-step itu Makanya dia selalu ngomong Lu mah apa aja mungkin Lu mah apa aja mungkin Iya Karena kita masih ada jawabannya Cuma kita belum tau Menurut jawabannya itu apa Kan energi itu nular Makanya gue bilang kalo lu gaul sama orang-orang positif Insya Allah yang lu dapetin Ilmunya positif juga Mungkin sorry temen-temen gue sekarang Bukan karena gue ngerasa sombong atau gimana Karena gue mesti menjaga energi gue itu selalu positif Kalo gue kena sama yang negatif Gue kan kebawa Misalnya lu contoh Baru bangun tidur lu udah dapet way up Sob ini begini begini Lu langsung kepikiran kan Lu pengen solve their problem kan Tapi Engga-engga Jadi Ayo kita lanjutin lagi ke tips yang kelima Apa? Jadi kalo diajarin Please lu kerjain Apa yang gue suruh ajarin Jangan udah gue kasih nih Misalnya lu mesti ngelakuin step A, B, C, D Toto balik ke gue Boleh ga lu yang cariin Gimana caranya Lu tinggal begini dulu Lu ga masuk Tapi lu kayak boleh Tapi mungkin itu karena Saking percayanya dan ter-amaze Terwah-wahnya sama Lu Sen No Itu berarti kan nyari shortcut Gak bisa jadi bisnismen kalo lu nyari shortcut Bisa jadi bos ya Itu berarti bisa jadi Gak bisa jadi investor doang Iya investor itu Gue bilang bos itu Maksudnya investor Kalo kayak gitu yang penting duitnya banyak aja ya Berangkar udah kerjain Iya 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 tapi lu luar biasa sih Sebenernya buat gue Kita nih hampir 2 tahun kenal ya Selnya Apa udah 2 tahun? Udah lebih ga? Iya iya Tapi kalo mengenang dari yang pertama kali dulu Ya disana udah lebih dari situ Cuman bener-bener mulai solitnya tuh 2 tahun lebih ya Nah buat gue ini emang Inspiratif banget, luar biasa banget gitu Tiap orang tuh tipenya beda-beda Kalo lu kan orangnya Mudah lah kayak laki gue nih Once lu udah start something Lu ga akan berhenti Sampai itu selesai gitu Iya Semua tuh harus langsung Kalo gue tuh kadang-kadang yang udah Dan gue tuh tipenya lebih spontaneous Daripada planning gitu loh Jadi Ya itulah Tiap orang kan beda-beda Tapi memang intinya bener loh Kalo bergaul sama orang yang positif Kita jadi positif Bener Dan gue mau disini jangan lupa Sama gue juga dapet dari Mama Hyuni ini Banyak knowledge Dia street Infonya tuh banyak Atau info jalanannya Jadi gue tuh saling membalance Iya betul Betul So the point is ya gue Ngerasa beruntung banget Gue bisa pernah langsung lalu Sama-sama Sama-sama Jadi apa-apa semenjak gue jadi istri Karena gue harus berhenti kerja Karena gue harus merusak anak doang Karena gue ga boleh kerja apa segala That's it Lu bisa mulai start bisnis dari rumah Karena lu punya handphone Dari pada jempol lu kapalang ya Cuma main gini-gini doang Cus langsung bisa berbisnis di dunia online Tidak pernah ada kata gitu ya Jadi momentumnya pas Kalau pas mau bisnis yang kita cari Konsistensi sama momentum Ini momentumnya lagi boom Betul So anyway don't give up Kalau kalian mau tahu info lebih banyak Bisa langsung aja tulis di komen Mau nanya-nanya apa Tentang nyonya satu ini ya Mau tips-tipsnya apa Nanti dibocorin lagi ya Oke Oke everyone Semoga kalian suka dengan video Cicat-cicat-cicat kita kali ini Bersama nyonya Selim Nazuki Seorang inspiratif Yang sukses banget Amin Amin Gue doain Kita semua doain Semoga bisnisnya tambah lancar Tambah besar Ya kan Dan kita bisa berguruh Lebih banyak lagi Amin Anyway Kalau video ini bikin kalian happy Kalian boleh like, comment, share Belum subscribe Ikutan Subscribe See you again on the next video Cicat-cicat-cicat Bersama bintang-bintang Tamu ke jorah lainnya ya Oke See you again bye-bye Love you Thank you for watching Stay safe Stay home to save life Ya Thank you for watching Shae I found it Okay I found it Bye I found it